Baik adik-adik, dalam dimensi 3 yang wajib kalian pahami Yang pertama adalah tentang konsep desa Konsep desa tentang apa itu, Kak? Yang pertama adalah tentang Pitagoras Teorema Pitagoras Ini sebetulnya teorema Pitagoras Sudah kalian dapatkan waktu S&P kelas berapa? Ada yang tahu? S&P kelas berapa, yuk? Oke, teorema-nya bagaimana, Kak? Seperti ini kira-kira Ini ada segitiga, Pak, siku Siku, ya Panjangnya di sini adalah A Di sini B, di sini C Nah, teorema Pitagoras yang kalian kenal waktu S&P dulu Mesti untuk mencari C Sama dengan apa mencari C? Akar, ya enggak? Halo? A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Begitu ya Sedangkan kalau ingin mencari A, gimana, Kak? Berarti akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat Kalau mencari B, gimana? Berarti akar apa? Iya, C kuadrat min A kuadrat Begitu ya kira-kira ya Yang kalian kenal waktu S&P dulu Nah, teorema Pitagoras ini Oleh Pak Wow Ini disederhanakan lagi Ya, digunakan sebagai ciri khas bija eksa Ya, trik untuk bija eksa Triknya bija eksa Trik WI Nah, seperti yang disampaikan oleh kakak kelasmu Dalam testimoninya Bahwa di WI nanti akan jadi trik-trik khusus ya Nah, ini salah satunya Yaitu trik B Trik WI ini nanti digunakan untuk apa ini? Nanti kalian akan tahu ya Trik 3-nya saya ubah Di sini panjangnya K akar A Di sini adalah K akar B Dan panjangnya sini miripnya adalah K kali akar A ditambahin B Ya, oke Tinggal-tinggal Ini adalah triknya WI jahe eksa Nah, sekarang saya ambil contoh ya Contoh Coal Perhatikan agak-agak ya Jangan sampai bergedip Sekali bergedip menyesalnya seumur hidup Ya kan Contoh yang pertama Kak Irmanto punya kayak gini Sini saya punya dua akar dua Kemudian yang sebelah sini saya punya dua akar tiga Maka miripnya pasti berapa? Ada yang bisa bantu jawabnya? Halo Miripnya berapa, Halo? Dua akar lima Dua akar lima Dari mana dua akar lima Cukup di jumlah Ya kan? Paham ya? Ya Oke Sekarang kalau kita ingin membuktikannya dengan cara Pitagoras Dengan cara Pitagoras Kita buktikan dengan cara Pitagoras Berarti gimana cara mengerjakannya? Kalau kita buktikan dengan cara Pitagoras Mencari mirip ya C Sama dengan apa? C Sama dengan akar A kuadrat ya Tuh Abis ini A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Ya kan? Ayo Berarti akar A nya berapa Kak? Yaitu dua akar dua C Dipanggap di dua Ditambah dengan Dua akarnya tiga Di kuadrati Ayo Jadi berapa ini cuy? Dua kata dua Berarti berapa? Empat Dikali Kalau ada akar di kuadrati Hilang ya Akarnya ya Langsung Plus dua kuadrat Plus dua Dikali tiga Iya gak sih? No Berarti berapa Dapat delapan Terus kita tambah berapa? Dua belas Oke Ditambah dua Belas ya Ayo Hasilnya berapa yuk? Akar Dua puluh Nah biasanya kesusahan siswa Kesulitannya siswa itu disini Merubah akar dua puluh Nanti akan menjadi akar Berapa kali berapa Gitu ya kan Ya kan Akar empat dikali berapa Lima Akar yang empat berapa Dua akar lima Berarti dua akar Lima akar lima Gak bisa ya Sama Kira-kira jawabannya seperti itu Paham kira-kira Halo Ya Sekarang Pak Wo Kasih lagi Contoh lagi Saya diam aja Kalian yang langsung Kejawabnya Oke Contoh soal yang kedua Kalau disini Saya punya Tiga Disini ada Tiga akar dua Maka miringnya Pasti berapa? Ayo berapa yuk Diga akar dua Berapa? Diga akar dua Yakin? Berapa? Piringnya Tiga akar dua Sini ada tiga Tiga ini boleh gak Saya tuliskan jadi Tiga akar satu Halo? Boleh Boleh Ya gak? Ya gak? Ya Maka disini miringnya Pasti berapa? Tiga akar? Tiga Akar tiga Mengerti ya? Kira-kira ya? Ya Loh ini galet kok hilang Waduh galet hilang Terus kalau begini Gimana? Ini ada tiga akar tujuh Ada tiga akar lima Berarti ya sebelah sini Tiga akar berapa? Tiga akar dua Dari mana? Tiga akar dua Tujuh kurangi lima Tujuh kurangi lima Paham ya semuanya ya? Yakin gak? Paham Yakin ya? Ya Oke Gampang kok materinya Pasti bisa semua Sekarang kalau soalnya begini Gimana? Ingat Ingat-ingat triknya Biaja ya Jangan sama Tanah kan Sini empat Sini delapan Miringnya berapa? Ada yang bisa? Nah ternyata ini gak sama Sekarang kalau gak ada yang sama Gimana caranya? Disamakan cuy Caranya perhatikan Empat sama delapan ini bisa dibagi oleh angka berapa? Empat Angka empat ya Nanti ini kita tulis Empat akar Ini juga kita tulis Empat akar Paham? Jadi carilah angka yang bisa membagi angka delapan dan angka empat Gitu ya Angka berapa itu? Yaitu angka empat Empat akar berapa sini Kak? Delapan dibagi empat berapa? Dua 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 kemasa akar ini dikwadratin Dua kwadrat berapa? Empat 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 bagi empat? Satu 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 Nah kalau gitu sini pasti empat akar berapa? Lima Lima Gampang kan? Nah sekarang ini sama dong Berarti ini berapa angka yang bisa membagi tujuannya? Lima Akar Akar berapa sini? Dua Empat Empat Dari mana empat? Dua dikwadratin Ini Kak Berarti lima akar Lima kelima Satu Dikwadratin Satu Maka sebelah sini Pak Fikir lima akar berapa? Lima Lima akar Lima akar? Yakin? Iya Itu saya enggak nih Oh Oh iya enggak Ya enggak Lima akar tiga kan? Kenapa? Ini datar di tegak Oke? 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 Paham ya? Iya Oke Harus benar-benar dimengerti ya Terus yang kedua Tadi terkait dengan Pitagoras Ya Yang kedua terkait dengan Segitiga Konsep dasar tentang segitiga Segitiga Kalau Konsep dasar tentang segitiga Maksudnya segitiga Yang gimana sih Kak Gini cuy Kalau Kak Irmanto punya Sebenarnya segitiga Ini panjangnya A Panjangnya B Panjangnya C Ini sudutnya adalah Teta Ini wajib dihafalkan Kalau ini ya Maka Untuk mencari sudut Untuk mencari besarnya sudut Gunakan rumus cosinus Yaitu Cos theta Sama dengan Kanan kiri A kuadrat Plus B kuadrat Jadi Yang mengampir kedua sudut itu Yaitu A sama B Dikwadrakan masing-masing Dikurangi sisi Di depannya sudut Kalau ini sudutnya Maka depannya ini C Berarti kurangi C kuadrat Dibagi Dua kali sisi yang mengampir Siapa yang mengampir Yaitu A sama B Berarti dua kali A, B Mengerti kira-kira Sampai sini Halo Mengerti Ini digunakan Untuk mencari sudut Rumus ini Digunakan Untuk mencari Sudut Untuk mencari Tepa ya Sudutnya Mencari tetanya Terus Nanti Dalam segi 3 ini nanti Juga berlaku Kayak gini Mencari salah satu Mencari salah satu Garis tinggi Ini panjangnya A Sini B Sini C Terus ini ada Garis tinggi Garis tinggi itu Harus Tegak urus Garis tinggi itu Harus Tegak urus 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 Oke, silau nggak ini? Masih silau ya? Oh, kena layarnya HP ini. Jadi silau. Oke. Oke, ingat garis tinggi itu harus tegak lurus ya. Terus ini ada garis tinggi yang lainnya juga. Ingat, garis tinggi harus tegak lurus. Panjangnya ke sana, saya misalkan S gitu ya kan. Kemudian, ini nggak usah. Terus panjangnya, tingginya yang satunya, saya misalkan T. Ini T. Oke, yang biru T, yang hitam E. Kelihatan nggak dari sana? Kelihatan nggak? Oke. Maka untuk mencari T, untuk mencari T sama dengan T dikali dengan A. Ingat, T tegak lurus dengan A. Harus sama dengan S tegak lurus dengan siapa? Dengan C. Ini triknya yang wajib dihafalkan. Wajib dihati-hati. Karena nanti akan terus kita gunakan. Kalau ingin menghafalkan, kalikan yang saling agak lurus. Tidak aja. Kalikan yang saling agak lurus. Oke, mengerti kira-kira? Itu tadi terkait dengan suci tiga. Terus konsep dasar yang ketiga, itu terkait dengan bangun ruang khusus untuk kubus dan balok. Tapi Pak Oh disini hanya ngebahas kubus saja. Saya hanya ngebahas kubus dulu. Karena nanti yang sering digunakan adalah kubusnya. Nanti surat Abrahan Kimia ya. Halo? Ya. 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 Perhatikan gambar kubus disini. Dalam kubus nanti ada beberapa bagian atau beberapa hal yang majin kalian mengerti. Yang pertama adalah diagonal sisi. Coba saya tanya. Yang tergolong ke dalam diagonal sisi itu ada siapa aja? Siapa aja? Dari B menuju E ya. Ya enggak? Halo? Ya. Dari B E. Terus ada siapa lagi? A menuju C. A menuju C. Terus ada siapa lagi ayo. D G Pak. Siapa? D G. D ke G. Oke. Terus siapa lagi? H ke C. H ke C. Terus siapa lagi? B ke C. B G. Ya kan? Ya. Seterusnya ayo. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat panjangnya diagonal sisi selalu sisi akar 2 ya. Misalkan panjang rusuknya itu adalah A. Maka panjang diagonal sisi selalu rusuk akar 2. Paham? Tepat sini. Halo? Paham. Oke, wajib diingat-ingat. Terus yang kedua ada istilahnya diagonal 1. Ini ada 12 diagonal sisi ya. Iya enggak? Banyak ya diagonal sisi ada berapa? Ada 12 ya. Kenapa ada 12? Karena satu sisi, satu sisi ini punya dua diagonal. Sisi depan diagonalnya adalah BE sama AF. Sedangkan dalam kubus itu punya enam sisi. Sisi depan, sisi samping kanan, samping kiri, sisi atas, sisi bawah, sama sisi belakang. Jadi enam kali dua ada dua belas diagonal sisi. Tapi kalau diagonal ruang, ada istilahnya diagonal ruang. Itu siapa aja yang tergolong diagonal ruang? Ayo, Sopayyo. Dari A menuju G. Paham? Jadi diagonal ruang itu ya di dalam ini. Dari A menuju G. Kelihatan, lihat gambarnya ya. Oke, terus siapa lagi? Dari D menuju E. Iya enggak? Iya. Terus siapa lagi? C menuju E. E, ya kan? Iya. Terus ada siapa lagi? A menuju B. Berapa kak panjangnya? Dia guna ruang itu selalu apa? Rusuk akar T3. Ya kan? Dengar-dengar. Oke? Dia guna ruang, rusuknya akar 2. Eh sorry, diagonal sisi atau bidang, rusuknya akar 2. Kalau dia guna ruang, ruang, itu rusuknya selalu akar 3. Ya? Selalu. Dengar-engar. Paham ya sampai sini ya? Nah. Itu dulu yang terpenting terkait dengan konsep dasarnya. Oke? Yuk. Yang kedua adalah yang akan dibahas di tempat kalian. Itu mencari jarak. Ini yang paling penting. Mencari jarak. Kalau bisa nanti disalin di buku catatan langsung gunakan bolain warna. Warna ya. Kenapa? Biar bisa langsung dipelajari. Oke? Jawabarnya aja harus pelan-pelan. Memang penting ya Pak Woh. Penting banget bagi Pak Woh. Gambar itu penting. Makanya nanti kalian harus segera disaling plus digabar. Eh apa? Dipakai warna-warna. Ya? Oke? Yang B adalah menghitung jarak. Loh. Menghitung jarak apakah? Apakah jarak antara siapa dengan siapa? Gitu. Ya kan? Dalam menghitung jarak antar titik. Jarak antar titik dulu. langsung saya ambilkan contoh soal. Cocoy. Pada gambar kubus berikut. Pada kubus berikut. Hitunglah. Pada kubus berikut. Gambar kubus dan dulaja kali ya. ada yang enggak bisa gambar kubus di sini? Eh? Jujur. Kalau enggak bisa segera latihan ya. Karena dimensi tiga itu wajib menggambar. justru. kubus. 47 . Kubus. Sagi. saya punya kubus misalkan panjangnya adalah 8 cm di tengah yang A jarak titik A dan A dan apa yang A dan C buang panjang jarak titik A dan P ini titik P pas berada di pusat ini ini titik P ya lihat aja terus yang C jarak titik A dan Q G nya disini di tengah-tengah ini titik G karena dia di tengah-tengah berarti ini 4 cm disini 4 cm sudah 3 soal mungkin ada yang langsung bisa mengerjakan kira-kira ini halo halo guys yang A dulu kita jawab untuk yang A jarak itik A ke C A C ini merupakan apa tadi A C halo halo diagonal 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 apa sisi diagonal sisi maka tanpa harus dihitung pasti panjangnya berapa sisi akar 2 rusok akar 2 rusoknya berapa Kak 8 berarti 8 akar 2 oke paham sampai sini nah yang perlu dihitung adalah jarak A menuju P kalau Kak Irmanto gambar berarti jarak A, E, P itu ini setidaknya bisa kebayang bisa bayangin halo halo ayo kalau saya gambar berarti begini nih ini A sini E sini P ini siku-siku betul ya oke panjangnya A E berapa A E merupakan rusok berarti berapa 8 cm mengerti terus E ke P E ke P E ke P E ke P merupakan tangan-tangannya siapa E G ya kan E G tadi siapa E P sama dengan setengah E G ya kan E G tapi siapa diagonal sisi berapa diagonal sisinya 8 akar 2 yuk ini kita bonjrot bonjrot berarti ketemu berapa 4 akar 2 ya kan ini berarti 4 akar 2 dengan menggunakan trik W triknya WJS maka A P pasti ketemu berapa kalau gitu ini sudah ada 4 akar 2 sini ada berapa berarti dinyatakan dalam 4 4 akar berapa itu 4 akar 4 akar ya enggak dari mana 4 akar 4 akar 8 bagi 4 berapa 2 2 dikwadratkan dapat 4 ya enggak oke sehingga di sini nanti adalah 4 akar berapa 2 6 berarti jarak antara A menuju B jadi jarak A dan B A dan B sama dengan 4 akar 6 bisa dimengerti sampai sini kira-kira halo halo oke trik media extra loh ada lagi tadi katanya ini udah trik ternyata ini ada lagi trik yang lebih khusus lagi lebih cepat dari ini padahal ini lebih cepat dari sekolahan tapi di sini ada lagi lebih cepat lagi triknya B gimana Pak berjalan dari A menuju P lihat kalau kalian berjalan dari A menuju P berarti lewatnya mana aja lintasannya berjalan dari A menuju P lewat A ya kan sampai ke E iya enggak halo iya terus E sampai ke sini sampai tengah-tengah aja kenapa karena P nya ada di tengah-tengah mengerti oke oke ya berarti A P sama dengan akar dari A menuju E 8 berarti 8 kuadrat plus dia belok ke kanan sampai tengah-tengah aja kenapa tengah-tengah karena P nya hanya di tengah-tengah memang berarti tengah-tengahnya 8 berapa 4 kak berarti 4 kuadrat plus belok ke dalam ke dalam lagi ya kan ke dalam yaitu sebesar berapa setengahnya lagi setengahnya dari siapa dari 8 ini berapa 4 berarti 4 kuadrat terus kita hitung 64 tambah 16 itu enggak usah terus gimana kak hitungnya angka 8 sama 4 ada yang lebih kecil angka berapa 4 4 4 akar ya kan 8 bagi 4 berapa yuk 2 kalau saya kuadratkan 4 plus 4 bagi 4 1 dikuadratin 2 ingat dulu ya kalau masuk akar selalu dikuadratin 2 bagi 4 1 dikuadratkan 1 nah berapa sekarang hasilnya 4 akar berapa nah sama enggak paham ya oke sekarang kirimkan soal-soal di LKS kalian untuk saya kerjakan sebelum saya bahas di modul kita oke ayo siapa yang mau share soalnya di LKS nanti biar kalian semakin mengerti yang D ya pak eh LKS tapi yang D LKS ya gimana LKS tapi Romawi yang D oh boleh boleh ya Romawi A juga enggak apa-apa pokoknya yang semuanya tentang ini tentang Dimensi 3 kirimin aja ya dipamit dulu selamat menikmati Terima kasih. 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 Oke, ini soal halaman berapa ya, Jui? Halaman 8 ya? Tentukan kedudukan titik O terhadap garis BC. Titik O terhadap garis, titik yang terletak di luar garis, betul. Titik O terhadap CH. Titik O terhadap Fc. Titik O terhadap Fc. Titik yang terletak pada garis. Ya, wuih, cuma gitu-gitu aja ini. Mana lagi yang lebih sulit menghitung-menghitung? Ini cuma menentukan kok. Tentukan. Oh, ini baru dikirim gambar. Oh, ini baru dikirim gambar. Oh, ini baru dikirim gambarnya. Oke, langsung halaman 15 saja. Uji kompetensi 2 ya. Yuk, uji kompetensi 2, Cui. Soal membelan. Perhatikan gambar berikut jarak antara titik A dan F. A menuju F, gampang ya. Skip aja. Berapa jaraknya? JLKX. 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 panjang rusuknya 12 cm berarti panjangnya A sampai F berapa? 12 akar 2 12 akar 2 kenapa 12 akar 2? karena merupakan diagonal apa tadi? sisi diagonal sisi atau diagonal bidang jarak antara B dan titik H B menuju H oke gampang ini gambarnya Pak balok ya uang 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 A, B, C, D, E, F, G, A Yuk, di sini jarak antara B dan titik A 24, 8, 6 Ini 24 cm 8 cm, 6 cm Untuk mencari jarak dari B menuju H Bisa menggunakan teknik langsung tadi Teknik perjalanan tadi, ya kan? Ayo Kalau kita ini bergerak dari B menuju H Berarti jalannya lewat mana aja ini? Bisa nggak saya lewat? B ke A? Iya Terus dari A ke mana? Dari A ke mana? Ke H Oke, bentar Oke Sehingga langsung aja kali ya Dari B menuju A berapa? 24 Berapa? Berapa? Aduh Bagi B semua ini Yang warna Ini, coklat Blue 24 Pangkat 2 Gitu kan tadi ya Ya nggak? Ya Plus dari A ke mana? Berapa? 6 6 6 6 8 Angkat 2 Betul? Ya Berarti Di antara ini Ada nggak yang paling kecil? Berapa? Yang satu 6 Tapi 8 Bisa nggak dibagi 6? Nggak Nggak Karena nggak bisa Berarti kita keluarin aja 2 Ya 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 nggak? Ya Jadi artinya cari EPB EPB-nya dari ketiganya 2 Akar berapa? Kalau gitu 24 Bagi 2 Berarti 12 Pangkatnya 2 Plus 6 Bagi 2 3 Pangkat 2 Plus 8 Bagi 2 4 Pangkat 2 Yuk Kita hitung Berarti 2 kali Akar berapa ini kira-kira? 144 Ditambah 9 Ditambah 6 16 Akar 1 169 Berapa 169? 13 ya 13 kali Berarti 36 Masih Gapak Gapak Terus Yang nomor 3 Nomor 3 Perhatikan ini T ke titik M Jarak T ke M Bisa nggak Jarak titik T ke M Ini T Terus Sini apa? KLMN KLMN Jika tinggi limasnya 4 cm Tinggi limas 4 cm Berarti ini 8 cm Sini 8 cm Tinggi limas ini yang dari sini ya Dari puncak Dari T Menuju titik O Nah Jadi T O T O Ini adalah 4 cm Pertanyaannya berapa T M Ayo Berjalan dari T menuju M Lewatnya mana aja Enak T M Boleh nggak lewat langsung ke bawah Halo Boleh 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 Setelah itu dilakukan ke sini Ya nggak Iya Habis itu langsung ke mana? Ke atas Betul Halo Nah Kalau itu akan Dari T menuju O Tingginya 4 Berarti 4 cm 4 cm 2 Ya nggak Halo Ya Terus Kesini O kesini Ke pinggir Berapa? 4 juga kan Kenapa 4? Karena kan O nya di tengah-tengah masalahnya Ya Terus Kedalam Kedalamnya juga 4 Berarti 4 kuadrat Kenapa-apa Kompet Karena titik sini juga tengah-tengahnya dari angka berapa Mengerti ya? Oke Semuanya sama Sama-sama 4 Berarti 4 nya saya kelari 3 4 bagi 4 berapa? 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat Betul? Halo? 4 bagi 4 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat minus 2 Dan seterusnya Maka pandangnya BM sama dengan 4 A Perarti 3 Ya kan? Joga empat Langsung Ini mesti kalau Cara biasanya harus digambar segitiganya dulu Ya nggak? Udah diajarin sini? Ini nanti kalau cara biasa digambar segitiganya Gambar segitiganya gimana? Ini diambil segitiga TO ke sini Nah disini adalah titik P misalnya Berarti gambar segitiga TOP Panjangnya TO 4, panjangnya TP 4 Terus ya 4, mencari panjang TP Setelah ketemu panjangnya TP, cari ini Gambar TN, TPN Ngerti, ngerti Ini misalkan titiknya P gitu aja ya Ngambil segitiga TOP Nanti di sekolah gitu mesti T, O, P Panjangnya TP 4 Eh sorry, TO nya 4 OP nya, OP adalah setengah dari KL, berarti 4 juga Maka TP sama dengan Pasti gunakan kita guras 4 kuadrat plus 4 kuadrat Berarti akar 16 ditambah 6 Berarti berapa kah? 32 32, ini bisa kita tuliskan Akar 4 Dikali berapa? 16 kali 2 ya, sorry 16 kali 2 Maka panjang TP Akarnya 16 itu 4 Akar 2 nggak bisa Ini TP Habis itu ngambil segitiga TPN Ribet, jadi panjang Mendingan pakai caranya Pak Uo tadi aja Caranya Widja Eksa T, P, M PM, PM, ini 4 TP berapa? 4 akar 2 Maka pandang TM Lagi-lagi pakai gini besok Mesti 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat Itu ya Padahal jawabannya sama aja nih Tapi nggak tahu kenapa pendidikan di Indonesia selalu diripetkan Plus 4 pangkat 2, 16 Dikali akar 2 kuadrat 2 Berarti 16 kita tambahkan 32 Akar 48 Ya nggak? Halo? 48 ini bisa dipecah Ya Dipecahnya berapa? 16 dikali Akar 16 berapa Pak? 4 Akar 3 tidak bisa Sama Ini hanya 2 langkah Selesai Ini berlangkah-langkah Melangkah untuk tidak mengerti Oke Oke Nomor 4 Perhatikan gambar berikut 5, 8, 8 Gambarnya agak susah ini Nomor 4 ini Ini sekitar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. A, B, C, D, E, H, G, A, T. Panjangnya hampir 5 cm. Terus 8 cm. Terus 8 cm juga. Terus G, T, E, N, A. G, T, E, N, A. Pertanyaannya apa ini? Bagaimana tadi, guys? Alaman berapa yang tadi? 15. Lanjutannya, alaman 16-nya mana ya? Oh, ini, ini. Gabungan bangun tersebut tersusun atas balok dan limas. Balok ABCDF berukuran 5, 8, 8, 5, 6. Jarak titik A dan titik T. Nah, jarak titik A dan titik T. Pertanyaannya jarak, ini halaman 15 ya. Yang 11 mulai halaman 15 ya. Jarak A dan T. Halaman 16 belum, Pak. He? Bentar, halaman 16 belum. Ini lanjutannya halaman 16 ini, nomor 4. Pak, yang jarak A dan T itu halaman 21. Oh, ini halaman 31. Loh, tapi gambarnya sama ini. Keterangan gambarnya. Halaman 16 yang mana? Lanjutannya. Halaman 16 yang mana? Loh, 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 ya benar ini halaman 16. Pertanyaannya A dan titik T ini. Jarak antara titik A dan titik T. Iya kan? Oke, yuk, lanjut. Jarak antara titik A menuju T. Kita selesaikan dengan triknya Widya Esa dulu. Kalau kalian bergerak dari A menuju T, berarti lewatnya mana? Lewat mana aja? A menuju T. Dari A ke B, ya enggak? Hello? Iya. Oh, oh. Dari B menuju atas, apa? Tengah-tengahnya sini. Ya, Ram? Ingat, ini kan harus di tengah-tengah dia, ya? Pak, kalau dari B langsung ke T, enggak boleh. Karena miring. Ngariknya harus yang tegak lurus. Oke? Taham? Taham? Jadi dari A ke B, B menuju titik sini, titik tengahnya. Enggak tahu titik apa, bebas. Setelah itu, setelah dia dari tengah, dia belok ke dalam. Nah, menuju sini, ke dalam. Bisa bayangin? Ke dalam, menuju titik tengahnya. Kalau gitu, ke sini, berapa ini? Setelahnya dari berapa dong? Empat, ya kan? Ini misalkan titiknya, kita misalkanin aja lah. Titik P. Sini titik O. Ya kan? Ya. Berarti lintasannya adalah A ke B, ke P, ke O. Terakhir langsung ke mana? Habis dari O ke mana? Langsung naik ke T. Oke, paham? Lihat sini? Ya. Nah. Panjangnya AB lima, panjangnya BP. B ke B berapa? Setengahnya, berarti lah. Empat, ya enggak? Ya. PO-nya berapa? Ayo, PO-nya berapa? 2,5. Eh? PO, PO-nya berapa? PO-nya berapa? Empat. Empat? Dari mana empat? Kan itu alasnya sama dengan A, ya Pak? Betul. Ini kan, apa? A, E, 8. Terus E, H, E, H juga 8. Berarti BC ini juga adalah 8. Maka PO-nya pun juga 4. Sekarang O sampai T berapa? Nah. Muncul kendala. O sampai T. Kita belum tahu panjangnya O sampai B. Bisa kita cari dari mana? O sampai T, lihat ini. T tingginya ya. T tingginya ya. Seperti ini. Ini misalkan titik apa ya? R. Coba perhatikan segitiga TRG. Segitiga TRG. Segitiga TRG berarti disini nanti kalau saya untuk gambarkan. Siku-sikunya ada titik TR. Ya kan? Sini titik G, sini titik T. Panjangnya dari GR, GR setengahnya dari EH. Berapa, Pak? Berarti 4. TRG. Sini 4. Terus? Digitanya apa lagi? Panjang segitiga TRG. TG. TG-nya 6. Maka TR-nya berapa? TR-nya. Yuk pakai cara langsung tadi. Angka berapa yang bisa dibagi, yang membagi dua-duanya? Angka 2 ya? 2. 2 akar, 2 akar ya enggak? Ya. Halo? 6 bagi 3 berarti, eh 6 bagi 2, 3, 3 kuadrat, 9. 4 bagi 2, 2, 2 kuadrat, 4. Ya enggak? Ya. Berarti TR-nya 2 akar berapa? 13. Loh? Eh, 5. 5, dari mana 5? Dikurangin. Ya kurangkan. Kenapa dikurang? Karena susu tegak. Karena cari tegak. Paham ya? Ya. Kalau cari mirip, baru dijumlah. Kalau nyari tegak atau undatar, baru dikurang. Ya. Ngerti? Ngerti? Ya. Setelah segitiga TRG, setelah perhatikan segitiga ROT. Ya, segitiga ROT. Siku-siku-siku-nya di O ya. Ya kan? Siku-siku di O ya. Sini T, sini R. RT panjangnya 2 akar 5. LO. LO setengahnya. Berarti berapa? 4. Ya enggak? Halo? 4 ini bisa dinyatakan 2 akar 4. Kalau gitu, OT-nya berapa? OT-nya. Halo? OT-nya berapa? 2 akar 1. 2 akar 1. Ya. 2 akar 1 itu berapa, Pak? Ya 2 aja. Sehingga panjangnya A sampai T ya. AT sama dengan akar. Dia akan dilewat ke sini 5 akar. Ya kan? Plus. Naik ke atas. 4 akar. Plus. Berapa lagi? P ke O-nya? 4 lagi. Ya kan? Plus. O ke T. O ke T-nya 2. Berarti 2 akar. Ya kan? Ayo langsung. AT sama dengan akar. Berapa? Iya 25. 16. 16. 5. Betul? Ayo akar berapa? 20. Berarti berapa? 61. 61. 61. Eh, mana jawabannya akar 61? Enggak ada ya? Enggak. Enggak ada. Rusuk tegaknya 6 ya? 6 berarti 2 akar 9. Terus RG-nya 8 juga. AE, EH. 8 berarti RG-nya 4. 4, 2 akar 4. Kurangin 2 akar 5. Maka RT-nya 2 akar 5. R O-nya setengahnya berarti 4. 2 akar 1. We speak. Enggak ada jawabannya. Ya? Enggak ada. Karena gerak dari A mengucap T. Geraknya adalah A, B. B ke P. B ke O. O langsung ketik. 5 kwadrat, 4 kwadrat, 4 kwadrat. O-nya 2, 2 kwadrat. 25, 16, 16, 4. Berarti 20, 41. Oke, akar 61 cuy. Enggak ada jawabannya ini. Oke. 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 Paham ya? Sampai sini ya. Nomor 4 ya. Besok gini. Tanya ke gurunya. Nomor 4 ini gimana ya? Kok saya menemukan akar 61 ini Pak? Gitu. Sekarang saya bahas nomor 4 ini cara panjang. Ini tadi cara langsungnya ya. Oke. Halo. Iya. Oke. Cara panjangnya yang pertama. Yang pertama, nomor 4 ini. Mencari dulu panjang jaraknya TR. Kampang segitiganya masih seperti itu. Ambil segitiga TR. TRG. Sikut-sikut di R. Sini T. Sini G ya. Sini T. Panjangnya RG. RG. RG sama dengan setengahnya RG. RGA sama dengan EH. Maka RG nanti panjangnya adalah setengah kali delapan. Yaitu 4 cm. Kemudian panjangnya TR. R. TR-nya yang dicari ya. TG. TG-nya yang ada. TG-nya 6 cm. Maka cari TR sama dengan akar TG kuadrat. Min RG kuadrat. Berarti akar TG-nya adalah 6 kuadrat. Min 4 kuadrat. Iya kan? Berapa ini cuy? 3, 6, 16. Benar ya? Akar 20. Iya enggak? Berarti 4 kali 5. Akarnya 4, 2. Akar 5. Dengar-dengar. Ini cara cepatnya dengar-dengar. Dan ternyata cara panjangnya pun jawabannya sama. 2 akar 5. Oke. Langkah kedua. Setelah mencari segitiga TRG, kita cari segitiga TOR. Segitiga TOR. Dia segitu-sebut di O. Oh, bentar. Ini ada suara aja ya? Halo? Udah tadi, Pak. Oh, berarti ini udah lewat? Udah. Lain kali kalau ada suara ajaan, ingatkan ya. Karena saya enggak ngerti itu suara ajaan atau ujian atau apa ya. Iya. Dan saya enggak tahu jamnya jam berapa. Iya. Oke, saya lanjutin. Kita untuk TOR. Panjangnya TR sudah ada. Panjangnya TIKO yang akan dicari. Panjangnya OR sekarang. OR. O ke R sama dengan. Setengahnya panjangnya VR. Nah, panjangnya BR itu sama dengan panjangnya AE. Nah, ini masalahnya muncul lagi nanti kalau Bapak itu tidak bisa memahami gambar begini. Nah, ini repot. Kalian harus bisa jelasin. Pak, ini OR kan gambarnya garis-garis sejajat dengan ini. Gitu aja. RP ini berarti kan sejajat dengan ini. Gitu aja. Sekali lagi, OR, O ke R. Sejajat dengan P ke R. P ke R sejajat dengan tengah-tengahnya ini. Nah, tengah-tengahnya ini. Ya berarti panjangnya setengahnya dari AE. Dijelasin gitu. Repotnya enggak bisa bayangi nanti. Kalau ini. Kacau nanti. Ini 4. OR, TR berarti OT. Panjangnya OT. Baru akan TR kuadrat min OR kuadrat. Ya. Berapa panjangnya TR? Tadi udah ada yaitu 2 akar 5 kuadrat. Kita kurangi dengan 4 kuadrat. Berarti 2 akar 5 itu tadi 20 dikurangi 16. Akarnya 4. Berapa akar 4? 2. Oke. Kita kurangi dengan proyeksinya. Oh, makin panjang. Ini misalkan S. Nah, titiknya adalah titik S. Ayo. Lihat segitiga ini. Panjangnya AS. Pastinya tengah-tengahnya dia guna AH. Ya. Dia bakal sipu-sipu di S. Terus sini P. Terus sini A. Panjangnya AS. Dari A menuju S sama dengan setengahnya. Panjangnya dia guna AH. Dia guna AH. Maka setengah dari panjang AH mencari A sampai AH. Berarti AE kuadrat. Ditambah EH kuadrat. Paham sampai sini. Besok harus bisa menjelaskan begini loh ya. Tujuannya untuk menambah nilai. Nah, nanti setelah semester 2. Nggak usah atin muka. Karena semester 2 nggak berguna nilainya. Oke. Harus bisa sepanjang ini nanti. Nanti setelah babnya ini. Tumpahkan aja secara panjang. Gunakan cara penting. Caranya lebih. A ke E-nya berapa, Kak? Dari A ke E tadi 8. Ditambah 8. Berarti setengah kali akar 16 tambah 16. Setengah akar 32. Setengah kali akar 32 berarti berapa? 4 akar 2. Kita corek. Berarti 2 akar 2. Panjang AS. Pertanyaannya adalah panjangnya AT, TS. TS, panjangnya TS. Dari T menuju S. Ternyata merupakan panjangnya OS ditambah OT. OS ditambah OT. Ya nggak? Halo? Halo? OS-nya berapa OS-nya? OS sama dengan panjangnya AB. OS sama dengan AB. Berapa AB-nya? 5. OT-nya? 2. Berapa? 7. Maka panjangnya TA atau AT. Sama dengan akar AT. TS kuadrat ditambah AS kuadrat. Ya kan? Berapa ini? Jadinya Pak? TS-nya 7 kuadrat. AS-nya? AS-nya tadi 2 akar 2 kuadrat. Ayo. Oh, panjang banget. Dari atas tembus ke bawah. 49. 49 ditambah dengan 2 kuadrat berat. yang setengah? Yang setengah? Terus 8 akar 2 itu apa nggak nampak? Iya ya, nampak ya. Waduh. Berarti? Berapa? 8 akar 2 ini ya? Berarti 4 akar 2 ya? Iya nggak? Ya sudah, ini 49. 7 kuadrat berapa? 49. Iya. 49 ditambah dengan? 8 kali 2. Berapa? 16. 16 tambah 49. Ini 32 doang, 16 kali 2 kok. 32 sama 49, 81. Hah? 32 sama 49, 81 Pak. 81 ya? Berapa berarti kalau 81 ini? 9. 9. 9. 9. Bentar, 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 bentar. OT sama AB sejajar. Ini jadikan satu ya. Sorry, sorry, sorry. Jadikan satu ini. Saya salah. Berarti akar. AB. Terus B ke P. P ke O. O ke T. O ke T kan sama dengan AB ya kan? Sejajar ya. Kalau sejajar tambahkan aja. Berarti AB nya 5, 5 ditambah OT nya. Tadi berapa? 2 ya. 5 tambah 2 berarti apa? 7 kuadrat plus kesananya 4 sama kesananya 4. Sudah. Berapa ini hasilnya? 49 dong. 16, 16 dong. Berapa? 16. 81. Berapa? 9. Sama ya? Oke? Halo? Ya. Dipahami. Cara tepat harus bisa. Kalau sejajar ditambahkan. Kalau tegak-tegak gak usah ditambahin. Oke? Oke, silahkan dipahami dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita jangan telat-telat ya. Nanti jam 3 kita belajar kimia buat persiapan ulangan. Terus kita belajar matematika lagi. Terus kita belajar matematika lagi. Hari kapan ya? Tambah. Terus tambahnya nanti ajalah tanggal 17 Agustus kan tanggal merah. Setiap tanggal merah kita gunakan dua sesi-dua sesi kita saja. Oke? Hari ini cukup sampai sini dulu aja ya. Yang penting kalian bisa menghitung dengan cara cepat untuk mencari jarak titik ke titik dulu. Paham ya? Halo? Oke, nanti langsung disalin ya. Biar tidak lupa. Sekarang silahkan istirahat dulu. Kita masuk lagi nanti jam 3. Belajar kimia buat ulangan besok. Oke? Baik. Saya rasa cukup sekian dulu adik-adik. Jangan lupa selalu andalkan doa. Sebab apa? Di dalam doa ada kuasa. Ada mujijat Tuhan itu nyata-nyata. Jadi kalau kalian pengen terkrimas di berguna tinggi negeri favorit ya memang harus berusaha dan berdoa. Filih pengen masuk ke mana? Pengen kulihat di mana? Malang. Hah? Malang. Apa? Malang. Di Malang? Di Brawijaya atau mau ke UM? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Belum tahu. Ya weh nanti kita bahas lain waktu juga ya sambil. Kalau masih bingung jurusan silahkan konsultasikan dengan saya juga. Yang lainnya juga gitu ya. Pokoknya jangan sampai kalian ada yang di swasta dulu atau di Udayana. Harus ke Jember. Paling tidak kalau tidak beli jauh-jauh paling tidak Jember gitu saja. Kakak kelas kalian itu loh. Bisa kalau nyatanya mereka. Mereka itu ditolak berkali-kali lewat jalur undangan, jalur rapot, jalur mandiri pakai rapot. Mereka ditolak berkali-kali ya PTM. Karena nilai rapotnya ya bikin ketawa aja, bikin ngocok perut. Nanti akan saya undang mereka untuk memberi motivasi pada kalian. Jadi mereka itu sudah sering laporan, Pak, sudah laporan ke saya itu sudah ini. Bukan kalau dia itu sedih atau gimana ditolak itu. Ketawa. Karena sudah pasti tahu bakalan ketolak kalau pakai nilai rapot. Ya faktanya mereka bisa keterima ujian tulis semua. Karena nilai rapotmu itu kecil-kecil banget. Kalau rata-ratamu 90, jangkau kamu, Desta aja, 95, enggak ada apa-apanya. 95 ke atas dia rata-rata rapotnya. Enggak ada apa-apanya. Kalian sudah sampai 95, belum rata-ratanya. Kakak kelas mudesta itu enggak keterima kemana-mana itu nilai rapotnya. Dia keterima di Brawijaya pakai tulis UTBK. Gitu ya. Dia artinya tetap harus semangat, harus dikejar. Mau kemanapun harus dikejar. Nyatanya mereka tersebar kemana-mana ada yang di UNS, Sulu ya, UNS itu Sulu. ITS. Yang tahun ini, bukan tahun lalu. Tahun lalu hanya di ITS dua orang. Yang paling keren cuma itu. Lainnya di UPN sama UNED. Yang lainnya. Kalau yang tahun ini kelas mutu, di ITS. Kemudian di UNS. Terus, apalagi di Irlaga. Mereka enggak beli jauh-jauh sama keluarganya. Andaikan beli jauh, sekalian ambil aja UGR. Ui. Gitu loh. Oke. Baik, cukup sekian aja. Selamat sore ya, Nade. Selamat istirahat. Dadah. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Pak. Yoi. Tuhan berkati. Terima kasih.